Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak terima, apa kabar ini di rumah? Alhamdulillah kalian di rumah masih sehat ya semua Nah, di hari ini kita akan belajar matematika tentang satuan kolom Bagaimana cara mengkonvensikannya satuan kolom yang menggunakan meter kubik Atau nanti yang menggunakan meter Nah, mari kita mulai pembelajarannya Yang pertama Kita akan mengubah satuan kolom yang menggunakan meter kubik Kita lihat di tangga satuannya Kilometer kubik Ini pakenya kubik Pangkat tiga ya, dipacah kubik Kemudian, hektometer kubik Dekameter kubik Meter kubik Dekameter kubik Sentimeter kubik Dan milimeter kubik Nah, karena disini pangkat tiga Jadi, setiap turun satu tingkat Ya, turun satu tingkat atau satu tangga ini Itu sama saja dengan dikali seribu Jadi, turun satu tingkat itu dikalikan seribu Atau ditambah turunnya tiga Misalnya turunnya dua tingkat Dari sini sampai sini, berarti ditambah Nomnya ada enam Atau dikali satu juga Bagaimana di kanan? Nah, misalnya Naik satu tingkat Dari milimeter ke sentimeter Maka Dibagi Seribu Jadi, setiap Naik satu tingkat Maka Dibagi Naik dua tingkat Dibagi Tidak ada Bolehlah, kita lihat contohnya Nah, misalnya Tiga kilometer kubik itu Sama dengan TTC Kilometer kubik Nah, kita lihat disini Dari kilometer kubik ke Hektometer kubik itu Turunnya berapa? Kilometer ke hektometer itu Turunnya satu Satu tingkat Berarti Sama saja dengan Tiga Dikali seribu Hektometer Tiga kali seribu Karena turunnya Banyak satu tingkat Tiga kali seribu Sama dengan Tiga Tiga Hektometer Nah, misalnya Tiga juta sentimeter kubik Berapa meter kubik? Kita lihat Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu Naik berapa tingkat ya Kita lihat Berarti naiknya Ada dua tingkat Tiga Kita bagi berapa Berarti nolnya dibilih Tiga 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 juta Sekarangnya tinggal kita Tiga 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 Terus sama Kalau di atas Tiga 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 Nah, sekarang Nah, sekarang Yang mengubah satuan volume Yang menggunakan liter Kita lihat Di tangga satuannya Kiloliter Hektoliter Dekaliter Liter Desiliter Centiliter Dan Mililiter Nah Jika saya turun Satu tangga Atau satu tingkat Ini Maka Dikali sepuluh Ya, turunnya satu tingkat Dikali sepuluh Kalau dua tingkat Berarti Dikali sepuluh Ya Tiga Tingkat Dikali Sepuluh Nah Jika naik Naik satu tingkat Berarti ya Dibagi Sepuluh Naik dua tingkat Dibagi seratus Naik tiga tingkat Dibagi Nah Sekarang Kita ke Contoh soalnya Misalnya Ada tiga liter Itu Sama dengan Mililiter ya Berapa mililiter Nah Dari liter Ke Mililiter Kita lihat Turunnya berapa Satu Dua Tiga ya Turunnya tiga tingkat Jadi Satu Dua Tiga Nah Sehingga Turunnya Tiga tingkat Maka Tiga Dikali Seribu Ya Tiga kali seribu Sama dengan Tiga ribu Mililiter Kemudian Untuk soal berikutnya Misalnya ada Tiga empat ribu Mililiter Berapa liter Empat ribu Mililiter Berapa liter Tinggal dibalik ya Dengan tadi ya Berarti naik Satu Dua Dinaik tiga Maka Empat ribu Dibagi Seribu ya Tinggal Nolanya Dores 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 Kemudian Tiga Materi berikutnya adalah Persamaan Satuan Kolum Tadi yang pertama Kita sudah belajar Yang Menunakan Kubik Kemudian Yang kedua Kita belajar Menunakan Mililiter Atau liter Sekarang Persamanya Apa Perlu diingat Anak-anak Bahwa Desimeter Kubik itu Sama dengan Liter Jadi Satu Desimeter Kubik itu Sama saja Dengan Satu liter Kemudian Sentimeter Kubik Itu Sama dengan Mililiter Jadi Sentimeter Kubik itu Sama dengan Mililiter Kemudian Sama dengan CC Ya Jika CC itu Sentimeter Nah Ini Perlu diingat-ingat Perlu Dikatat Anak-anak Karena apa Dari Hal ini Satuan ini Nanti Untuk Mencari Atau untuk Memubah Dari Kubik ke Liter Liter Atau Nanti Juga Digunakan Untuk Memubah Dari Liter Ke Liter Kita Lihat Kalau Soal Nah Misalnya 4 meter Kubik Itu Berapa Liter Ya Dari Satuan Kubik Ke Liter Ya Maka Untuk Untuk Menjawab Yang Tadi Adalah Kita Mencari Satuannya Ke Desimeter Kubik Karena Apa Anak Karena Satu Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Satu Liter Jadi Supaya Mengerjakan Itu Gampang Sehingga Kita Lihat Di Tangga Satuannya Dari Meter Kubik Ke Desimeter Kubik Itu Turunnya Satu Tangga Ya Turun Tangga Sehingga Apa Sehingga Dx 1000 Ya Sehingga Kita Kalikan 1000 Jadi 4 Dx 1000 Desimeter Kubik Temunya Berapa 4000 Desimeter Kubik Nah Karena Yang Ditanyakan Liter Sehingga Tinggal Ya Si Masar Kubik Itu Kita Ganti Liter Jadi 4000 Kemudian Contoh Soal Berikutnya Nah Kemudian Kita Contoh Berikutnya Nah Kemudian Kita Contoh Soal Berikutnya Misalnya 5 5 meter Kubik Itu Berapa Mililiter Nah Sama Seperti Tadi Ya Kita Lihat Dari Meter Kubik Ke Mililiter Maka Kita Ubah Dulu Nah Kita Ubah Ke Mana Kita Ubah Ke Sentimeter Kubik Karena Apa Tadi Sentimeter Kubik Itu Sama Dada Dengan Mililiter Jadi Satu Sentimeter Kubik Nilainya Sama Dengan Satu Mililiter Setelah Seperti Ini Kita Lihat Di Tangga Satuan Dari Meter Kubik Ke Sentimeter Kubik Itu Turunnya Berapa Turunnya Ada Satu Dua Jadi Turun Dua Tangga Berarti Dikali Berapa Karena Turun Tangga Maka Lima Kali Satu Juta Ya Namanya Denam Lima Kali Satu Juta Sampai Meter Lima Kali Satu Juta Adalah Lima Juta Sampai Meter Karena Yang Ditanyakan Adalah Meliliter Tiga Kita Tulis Lima Juta Bagaimana Anak-anak Mudah Bukan Setelah Ini Supaya Anak-anak Lebih Paham Silahkan Anak-anak Kertakan Soal-soal Sebagai Berikut Buka 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 Terima kasih telah menonton Nah cukup sampai disini Untuk pembelajaran kali ini Mudah-mudahan dapat bertangka Untuk kalian semua Jika kalian masih belum paham Bisa dibutuh terlalu Jangan lupa Anak-anak untuk menerjakan tugas Dia akan mencipti dulu Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh